Kalau orang melihat thumbnailnya Baimfong, itu mungkin akan merasa ini, thumbnail. Tapi kalau orang itu mau nonton secara utuh, itu pasti berpikirnya, oh walaah konten prank. Kalau konten prank itu harap makhluk. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba melaporkan konten itu, itu bukan persoalan kontennya. Tapi konten itu dijadikan dasar sebagai melampiaskan kebencian. Sementara kalau kita hadapi, kita perhatikan, kita analisa secara berulang-ulang, yakinlah kita tidak akan menemukan unsur pidananya. Tapi kalau dengan emosional, dengan faktor-faktor ek, faktor-faktor ek, faktor kebencian, faktor iri, faktor ketidaksukaan, tentu saja bisa saja terjadi. Orang tidak suka kan, boleh-boleh saja. Tetapi kalau membapi buta dijelaskan tidak mau, dibuat damai tidak mau. Itu saya kira, ya kan? Sedangkan agama mengajarkan kita untuk berdamai. Bagaimana manusianya tidak mau berdamai? Itu yang jadi pertanyaan kita. Apakah termasuk orang yang mengalami kerugian? Ya kan? Apakah termasuk orang yang mengalami kerugian? Tentu saya tidak. Tidak. Terima kasih ada Bang Muhammad Iksan. Ya. Kemudian ada juga Bang Matthew The Testimon. Matthew The Testimon. Wah, bagus juga nama ininya ya. Jadi saya berpendapat. Saya ini orang paham hukum ya. Lihat saja, lihat saja. Berbagai macam. Mulai dari ini, karena kita lihat drama-dramanya. Teman-teman di luar negeri pun melihatnya ya kadang-kadang ya. Drama di pengadilan, drama sambung. Ya kan? Drama kemarin, drama di serang. Ya kan? Nanti ada drama lagi. Ini. Apa namanya itu? Yang dilaporkan, tapi pelapornya tidak datang, tapi difonis. Ya. Ada drama. Drama KM50. Inilah drama. Ya. Siapa yang bersalah, siapa. Eh, pokoknya ini lah. Tapi sahabat, sahabat, sahabat ya, sahabat yang sering ada di, ada di sini, di channel saya ini. Insya Allah saya akan berikan yang benar ya. Akan saya berikan yang benar. Seperti, mungkin sahabat, sulit mengambil kesimpulan. Ya. Sulit mengambil kesimpulan akhir ketika, ini sidang, sidang Ferdi Sambu ini berjalan terus-menerus ya kan. Pengacara ini menghadirkan ahli ini, ahli yang ini berbicara ini, ahli yang ini berbicara ini, ahli yang lain berbicara membela yang lain, ahli yang ini membela yang ini. Ini pening kepala. Kemudian kata si Abang Komarudin mengatakan bahwa, pendapat para ahli disesuaikan dengan pendapatannya. Ini, tapi ini tanggung jawab bukan tanggung jawab ringan, sahabat. Seorang ahli itu memiliki tanggung jawab yang besar. Begitu apa yang diucapkan di luar, haruslah sama diucapkan di pengadilan. Jangan seperti saya ini kan ngomong di luar nih. Ngomong di luar seperti ini. Ngomong di luar ya, seperti ini. Bahwa terkait dengan konten prank Mbak Imbung, begini-begini, saya sudah jelaskan semua. Tiba-tiba nih, di pengadilan, saya, Di pengadilan ngomong bahwa, beda. Wah itu tanggung jawabnya besar, sahabat. Tanggung jawabnya besar. Makanya si, Bang Komarudin Simanjunta mengatakan bahwa, Pendapat, Pendapat ahli, Sesuai dengan, Pendapatannya. Terima kasih untuk pendapatnya Bang Matiu, The Statement, Ada juga, Muhammad Iksan, Penuh drama di Indonesia, Mr. Iya. Iya. Memang iya. Ya. Ada Bang Matiu nih, Dan hukum harus bertindak menjalankan, Secara hukum benar, Kalau itu dilakukan, Itu namanya, On the track ya. Jalankan saja. Ada, Sun Life Official Travel, Salam dari Cina. Oh, ada dari Cina sahabat. Terima kasih, Untuk Sun Life dari Cina. Kita harus sadari, Hukum lemah, Hukum di Indonesia lemah, Kita harus sadari, Karena apa? Produk hukum, Adalah produk politik. Politik berarti, Kepentingan. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Hukum, Itu produk politik. Oke, Garis bawahnya, Produk politik. Politik, Orang berpolitik, Karena kepentingan. Iya kan? Oke, Kenapa saya katakan, Berpolitik kepentingannya? Karena ingin berkuasa, Ingin, 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 Dan seterusnya. Itu politik. Kalau saya, Jelas saya tidak mau berpolitik. Jujur saja, Tidak mau berpolitik. Takutnya ini, Tidak ikut, Tidak ikut-ikutan, Nanti di, Di, Apa lagi di usia-usia, Yang sudah matang begini, Ya udah tua ya, Saya bilang ya. Di, Seret-seret, Ke masalah hukum, Terkait dengan, Dengan, Kayak itu ya, Kemarin tuh, Wakil Ketua DPR, Jawa Timur ya. Iya kan? Wakil Ketua DPR, Jawa Timur. Iya betul ya, Sudah usianya sudah ini, Kemudian dibawa ke KPK, Gara-gara gitu. Ini hal politik, Kalau politik tidak cerdas itu. Ya memang ada, Namanya kejahatan itu tidak sempurna. Iya kan? Kejahatan itu tidak, Tidak ada yang sempurna. Tetapi, Seseorang yang sempurna, Seseorang yang sempurna, Tidak akan melakukan kejahatan. Gitu. Gay dari, Saya mengerti hukum dunia ini, Saya pamit Pak, Bang Matio ini. Saya mengerti dunia hukum, Iya, 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 iya. Sun Life Official Travel Hukum, Tumpul ke rakyat miskin. Kalau tumpul, Mungkin bagus ya. Kalau tajam, Itu yang repot. Ini mungkin, Mungkin ini ya. Yang dibilang itu, Tumpul ke atas, Tajam ke bawah. Itu maksudnya, Mungkin tajam nih ya, Sun Life dari Cina ya. Kasian, Pak Ibuong, Depending terus kasusnya, Mr. Ji, Angel banget kas. Itu, Mungkin ini cerdas nih, Muhammad Iksan ini cerdas. Supaya tampil di televisi terus dong. Kalau gak ada itu, Gak tampil nanti di televisi. Makanya teman saya, Polisi, Bilang, Jangan sampai kamu perusahaan polisi, Jangan sampai kamu, Perusahaan polisi akan ribet. Ya, 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 ya. Ya kan dulu ada pepatah ya. Dulu ada pepatah begini. Lapor kehilangan, Apa? Dulu ya, Lapor kehilangan ayam, Dan seterusnya itu. Dan kita mencoba memperbaiki, Dengan cara apa? Meningkatkan kualitas kinerja. Ini programnya bagus sekali. Programnya bagus. Meningkatkan kualitas kinerja. Masalahnya adalah, Apakah diiringi dengan mental kepribadian dan karakter oknumnya? Programnya bagus-bagus, sahabat. Kalau melihat programnya itu bagus-bagus. Ada poli promoter, Ada polisi presisi, Itu program-program yang sangat bagus. Persoalannya, Apakah diiringi dengan Membangun mental kepribadian, Karakter dari personilnya? Kenapa? Yang merusak-merusak itu adalah Orang-orang Yang merusak-merusak itu adalah